Ayo duduk dan dengarkan cerita kakek Nathan. Sepanjang hidupnya dia adalah dosen dan dia sangat cinta pekerjaannya. Sekarang dia sudah tua yang dia punya hanya kenangan dan juga cerita. Satu hal lucu yang langsung terlintas di pikiran ketika Mike, seorang playboy terkenal di kampus, melihat gadis baru dan dia memutuskan untuk langsung merayunya. Langkah terbaik Mike mengirimkan pesan cinta. Dia berpikir bahwa jalan menuju hati wanita melalui kata-kata manis. Setiap melihatmu, rasanya aku tidak bisa bernapas. Jiwaku bernyanyi saat kau masuk ke kamar. Itulah isi catatannya. Perasaan Mike membuatnya kehilangan akal dan melupakan tempatnya. Karena Ibu Maggie adalah seorang guru baru dan juga rekan Nathan. Dia adalah wanita tangguh dan dia bisa membuat Mike menjadi malu sendiri. Dia melakukan analisis gramatika dari pesan cinta yang dibuat Mike. Mike tidak akan lupa pelajaran itu. Ibu Maggie yang tangguh dan tata bahasanya. Cerita ini masih membuat Nathan tua tersenyum. Seperti semua cerita manis dan lucu yang sudah dia ingat. Ini satu lagi. Ini terjadi pada Lola. Dia murid paling populer di kampus kami. Bukan hanya karena dia pintar, tapi dia juga seorang influencer terkenal. Tidak ada yang melewatkan siaran langsungnya. Dan demi keadilan, bahkan Nathan kadang-kadang memperhatikan mereka. Tapi Lola punya satu masalah kecil. Dia suka menyombongkan diri. Dan suatu kali, temannya Kylie memperhatikan bahwa dia siaran langsung saat ujian. Dan dia menyalin semua jawabannya. Hadiah untuk Kylie. Tapi Lola dalam masalah. Nathan harus mendisiplinkan influencer dan mengeluarkannya dari ujian karena melanggar aturan. Saat itulah ketenaran membuat Lola bermasalah. Tapi dia tidak terlalu kesal karena ujiannya sempurna. Kylie juga mendapatkan nilai sempurna. Dan Lola juga mendapatkan nilai terbaiknya. Jadi bisa dikatakan bahwa cerita ini memiliki akhir bahagia. Oh, ini adalah hari yang menarik. Mike sangat menantikan kapan kelas akan berakhir. Dia sangat lapar karena dia tidur saat sarapan. Dan begitu bel berbunyi, dia mulai berlari untuk pergi makan. Hari itu, Mike berlari sangat cepat ke kafetaria. Bahwa dia membuat rekor lari tercepat di kampus. Kemudian, nanti juga karena dia lapar, Mike bergabung dengan tim lari cepat di kota. Dan di kampus, dia menjadi bintang tim penyerang. Nathan punya siswa yang sangat berbakat. Dan dia sangat bangga pada mereka sampai hari ini. Berbakat dan juga baik hati. Ini bukanlah hari yang sangat istimewa. Ini hanya hari biasa, penuh dengan kelas dan catatan dan kacamata pecah. Nathan tidak mampu membeli yang baru. Iya, itu akan jadi hari yang normal. Kecuali salah satu siswa saat PR sedang dibagikan kepada para murid. Dia tidak melihat kacamata profesor itu pecah. Dan bahkan tanpa berpikir panjang, dia berikan miliknya sendiri. Sepertinya Nathan tidak menyadarinya pada saat itu. Tapi percayalah, dia tidak akan pernah melupakan kebaikannya. Begitu banyak cerita. Beberapa di antaranya sangat konyol. Para siswa adalah milik Nathan yang paling berharga. Suatu kali, selama ujian, Ning si putra dekan kampus tidak berminat mengerjakannya. Dia punya jawaban yang gitu kalau dia tidak mau mengikuti ujian. Dia baru menuliskan bahwa dia putra dekan kampus. Tapi hari itu, sesuatu yang menarik terjadi. Kylie, murid paling pintar yang pernah dimiliki oleh Nathan. Saat itu, dia menyalin jawaban dari lembaran ujian Nick. Kau tidak akan percaya. Itu yang dia tulis. Bahwa dia putra dekan kampus. Jadi dia terkejut. Saat Nick mendapat nilai A secara tidak sengaja, dan Kylie mendapat F, Nathan memberinya kesempatan untuk bicara. Sebagai permulaan, dekan kampus hanya punya satu anak. Kedua, dia tidak bisa menjadi putranya. Karena dia seorang gadis. Itu sangat konyol. Sepertinya Nathan tidak akan pernah kehabisan cerita. Ini belum bosan, ya kan? Ini satu lagi. Suatu kali, selama kuliah, pulpen Nick kehabisan tinta. Dan ingat, Nick adalah putra dekan kampus. Itu situasi yang normal, ya kan? Dia ingin pergi ke lokernya untuk ambil pulpen. Kau tidak percaya betapa berbedanya loker itu. Misalnya, loker Marvin diatur dengan sempurna. Menemukan sesuatu di dalamnya sangatlah mudah. Tapi loker Nick, itu sangat berantakan, hingga kau mungkin bisa menemukan jalan menuju dimensi lain di dalamnya. Itulah satu-satunya penjelasan dari mana semua ini berasal. Dan kekacauan ini tepat di seberang loker Marvin yang sempurna. Tidak ada yang memperhatikan Marvin di kampus. Tapi kemudian, Marvin menjadi ilmuwan yang terkenal. Ngomong-ngomong, sampai di mana tadi? Oh iya, Nick dan pulpennya. Sebenarnya, hari itu dia tidak menemukan pulpen yang berfungsi. Oh, jangan mengira kalau Nathan orang yang membosankan. Ketika masih muda, dia tahu cara berpesta. Karena dulu, dia berada di grup yang sangat populer di kota. Trum and Bones. Marvin yang malang melihatnya dalam mimpinya. Jika tidak, dia hanya akan bermimpi tentang Lola. Percayalah, Nathan adalah orang yang sangat menarik bahwa dia akan selalu muncul dalam mimpi Marvin. Nathan baru tahu tentang mimpi itu sebelumnya dari terapisnya Marvin. Nathan punya satu siswa istimewa yang tidak bisa dia pikirkan tanpa tersenyum. Ada seorang siswa di kampus kami bernama Mitch. Dia terkenal karena sangat serakah dan juga pelit. Mitch tidak pernah membawa apapun. Dia akan minta semuanya dari teman sekelasnya. Bagian yang paling gila adalah tidak ada yang bisa mengatakan tidak padanya. Dia akan meminta barang orang lain sepanjang waktu dan mengganggu semua orang. Mitch tidak lama kuliah di kampus kami. Perilakunya yang kasar sangat tidak cocok. Dan itu benar-benar membuat marah semua orang. Dan di titik tertentu ketika semua meminta kembali barang-barang mereka, dia bahkan tidak mengembalikannya. Dia malah berpura-pura lupa. Jadi dia dikeluarkan. Jangan khawatir. Mitch menjadi pialang yang sukses. Padahal dia tidak pernah menyelesaikan kuliah. Tapi ada orang lain yang bahkan lebih kasar dari Mitch. Ada pria yang suka menipu orang lain. Bagi Tony, berbohong seperti olahraga kompetitif dan juga bisnis. Dia punya contekan untuk semuanya. Tapi bisnisnya tidak bertahan lama. Nathan menangkapnya. Lebih dari sekali. Itu akan menghentikannya berbohong? Tidak. Jaringan kriminalnya terus saja berkembang. Ada satu saat yang sangat menarik. Ketika Mike mulai menimbun barang. Dia punya begitu banyak barang. Entah bagaimana, dia selalu membawanya. Suatu kali, Lola bercanda menanyakan apakah dia punya topeng kuda. Apa? Dan kau tidak akan percaya. Tapi dia punya barang itu. Wow. Itu menakutkan, tapi sekaligus lucu. Untungnya, periode dalam hidup Mike tidak berlangsung lama. Nathan tua telah ada sudah sejak lama. Dan dia punya kehidupan yang sangat menarik. Begitu dia pensiun, dia memulai hidup baru. Nathan kembali ke akar musiknya. Dan kau harus pergi ke konsernya. Bagaimana tentang cerita lama, Nathan? Siswa mana yang paling kalian suka? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk sukai dan berlangganan agar tak ketinggalan video baru dari Troom Troom 3. Terima kasih.